Bapak-Ibu sekalian, pada akhirnya perbutuhan kursi kita untuk DPR itu kan juga adalah bagaimana modal kita untuk masuk ke pemerintahan, betul ya? Karena perjuangan kita, narasi kita, isu apapun yang kita perjuangkan selama ini, sulit rasanya kalau tidak diperjuangkan dalam pemerintahan, betul? Kita hanya bisa menjadi kekuatan checks and balance, itu adalah peran yang mulia Saya mengatakan kekali-kali, ketika kita sebagai oposisi, kita menjalankan peran yang mulia Bukan hanya sekedar berbeda dengan pemerintah, tetapi kita memberikan masukan-masukan kritik-kritik yang membangun dan semua kita bisa menanggung jawabkan Saya ketika datang ke IKN, dalam kapasitas sebagai Menteri APR BPR itu ya Ditanya, ditanya wartawan media, loh bukannya dulu AHY Demokrat mengkritisi IKN, kenapa sekarang mengatakan harus menyusahkan IKN? Saya mengatakan, tolong dicek dengan baik, kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik Ketika itu dalam masa pandemi misalnya, pasca pandemi, kita fokus pada recovery, penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi rakyat Tapi ketika situasinya sudah membaik, ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu Itu adalah bentuk bagaimana Demokrat itu ketika dioposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik Tetapi ketika diberikan peran dalam pemerintahan, kita harus buktikan, kita juga bisa bekerja dengan baik Jangan kembali-kembali, oposisi tapi rasa pemerintahan, pemerintahan tapi rasa oposisi Jangan kembali-kembali, jangan kembali-kembali-kembali Jangan kembali-kembali